Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bambang di channel otak tajir Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mempercepat memperlambat dan membuat video berbalik arah di aplikasi kneomaster Oke sebelum menyimak videonya jangan lupa like komentar subscribe ya karena subscribe kalian yang membuat saya semangat untuk membuat tutorial baru lainnya yang bisa bermanfaat ke kalian semua Oke teman-teman yuk kita ke cara-cara pembuatannya let's go Oke teman-teman seperti biasa kita klik tanda tambah proyek baru kita pilih aspek rasionya 16 berbanding 9 sekarang kita pilih video yang mau kita percepat perlambat Oke sekarang saya pilih video yang ini Oke teman-teman sekarang kita klik gambarnya kita pilih titik tiga di bagian kiri atas kita duplikat dulu Nah sekarang kita sudah mempunyai dua video video yang sama Oke setelah itu kita klik video yang kedua kita pilih kontrol kecepatan kita mundurkan sampai 0,125 kalau sudah kita klik checklist di bagian pojok kanan atas kita coba lagi nah kalau menurut teman-teman ini kelamaan durasinya teman-teman bisa potong lagi videonya nah seumpamanya kita butuh pas disitu pas loncatannya sekarang kita potong kita klik ikon gunting yang ada di sebelah kanan nah kita pangkas ke kiri playhead jadi begitu kita mulai video yang sebenarnya sekarang nah setelah itu kita akan membuat alur berbaliknya atau video berbaliknya sekarang kita klik video yang lambatnya tadi teman-teman klik titik tiga di pojok kiri atas teman-teman pilih duplikat nah sekarang video yang kita tadi edit udah jadi ada dua yang kuning ini yang aslinya yang ini yang duplikatnya kita klik video yang duplikatnya nah setelah kita klik kita klik lagi ikon membalik kita klik ikon membalik yang kayak gambar jam itu yang dibawah kontrol kecepatan kita klik ikon membalik kita tunggu beberapa saat nah sekarang video yang kita edit membaliknya sudah selesai oke sekarang kita klik checklist di pojok kanan atas kita coba dari awal nah lambangkan teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu tutorial mempercepat memperlambat dan membuat alur mundur video semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh